Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Black Gadget Kalau biasanya kita bandingin HP dengan harga yang tinggi 3, 4, 5 jutaan Sekarang kita bakal bandingin HP yang murah-murah aja Yakni entry level Di sini udah ada HP dari Realme dan juga Xiaomi Tepatnya adalah Realme CDK1 dan juga Redmi 10A Seperti apa hasil kedua smartphone dengan harga 1,5 jutaan ini? Yuk mari kita lihat hasilnya Sebelum bahas hasil, yuk kita cari tahu dulu harga dan spesifikasi dari kedua smartphone ini Saat video ini dibuat, harga Redmi 10A varian 3x32 dibanderol dengan harga 1,499 jutaan Sementara Realme C31 dengan varian yang sama dibanderol 1,649 jutaan Selisinya itu sekitar 150 ribu Soal spesifikasi, Redmi 10A ditunagai chipset 12nm yakni Mediatek Helio G25 Sementara Realme C31 ditunagai dengan chipset 12nm juga Tapi beda pabrikan ya, yakni Unisoc T612 Pada setup kameranya, Redmi 10A hadir dengan 2 kamera belakang Dengan 13MP lensa utama dan 2MP lensa depth Di depan ada kamera beresorsi 5MP Sementara Realme C31 secara jumlah unggul dengan hadirnya 3 kamera belakang Yakni 13MP kamera utama, 2MP kamera makro dan juga 2MP kamera black and white Di depan Realme juga bawa kamera yang sama, yakni 5MP Sementara untuk dukungan videonya, Redmi 10A bisa rekam di resorsi 1080p Baik di depan maupun di belakang Hal ini nggak kita dapatkan di Realme C31 Yang hanya sanggup rekam 1080p di kamera belakang aja Karena kamera depannya itu menetok di 720p atau HD So, biar nggak makin penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke hasilnya Di foto pertama ini, nampak kalau warna dari Realme C31 itu lebih tinggi saturasi dari Redmi Ketika mode AI diaktifkan, foto Redmi menaikkan kontras dan sedikit brightness Sementara efek AI di Realme tidak begitu kerasa ya Hanya sedikit naik aja di kontrasnya Di foto bunga ini mulai terlihat karakter oversaturasi Realme itu Kalau ketemu objek yang dominan warna merah Warnanya jadi kayak nggak akurat ya Terlihat warna bunga ini jadi ngeblend dan terlalu merah Sementara foto di Redmi lebih mendingan Tapi juga nggak yang bagus banget Karena warnanya itu less saturated alias kurang gonjreng dari foto warna aslinya Namun kalau kamera Realme ketemu warna yang lebih beragam, nggak ada masalah soal reproduksi warnanya Terlihat di foto ini warna daunnya masih cukup bisa terjaga Walau warna merahnya di tiang itu kelihatan lumayan tinggi saturasi ya Beralih ke foto selanjutnya Kita coba nilai Dynamic Ringsnya ya untuk kali ini Di foto ini mode HDRnya nggak aktif Hanya pakai mode Auto Kelihatan di sini keduanya kurang bisa menyukurkan Dynamic Rings yang luas Barulah pas kami aktifkan mode HDR Hasil foto keduanya jadi luas ya untuk Dynamic Ringsnya Keduanya sama-sama bisa menangkap warna langit dengan jelas Namun kalau ngomongin detail Pas di zoom pada area daunnya ini Kelihatan Redmi bisa lebih kasih detail ya daripada Realme Karena nggak ada lensa ultrawide jadi kita langsung aja lompat ke hasil potretnya Di sini terlihat bahwa ada perbedaan angle potret ya Redmi terlihat lebih nge-zoom daripada Realme Sementara Realme itu lebih luas ya Untuk mekanismenya Redmi menggunakan bantuan lensa depth Sementara Realme di sini hanya mengandalkan processing software kamera utamanya Namun kalau bicara soal detail Realme di sini lebih bisa ngasih detail yang lebih bagus Buat bokehnya keduanya sama-sama rapi sih Untuk kamera makro agak disaingkan Redmi nggak punya hal ini Menurut saya meski banyakan gimmick Namun untuk HP entry kamera makro adalah sebuah kelebihan Bagus sih kalau ada Di foto selfie-nya kedua HP ini sama-sama mengandalkan kamera 5MP Buat hasilnya ternyata cukup beda ya Skin tone Redmi saya rasa lebih akurat daripada Realme Tapi soal urusan detail Realme di sini cukup unggul Untuk foto HDR-nya kedua HP ini sayangnya nggak mampu melawan backlight Foto HDR dari keduanya itu seakan ada fiturnya Tapi nggak terlalu berguna ya Buat foto selanjutnya Redmi punya point plus dengan adanya mode portrait Setelah Realme itu nggak ada Overall buat selfie daylight Keduanya sama-sama punya plus dan minus Tapi saya sih lebih suka karakter di Realme Masuk ke kondisi yang agak gelap Di foto ini sebenarnya belum malam banget ya Tapi udah bisa bikin HP sejutaan itu challenging banget Terlihat secara white balance foto di Realme itu lebih akurat daripada foto di Redmi Di foto selanjutnya juga terlihat demikian Redmi seakan ngira kalau langitnya ini kebiruan Sehingga nerapin white balance yang biru Lanjut ke kondisi yang lebih gelap lagi ya Secara auto di foto ini terlihat Realme lebih cerah ya Namun foto cerah ini ternyata nggak menjamin kualitas detailnya juga lebih baik Pas saya zoom pada area dedaunan Nampak kalau detail Realme agak susah ditangkap ya Sementara Redmi lebih bagus Pas saya aktifin night mode hasil keduanya jadi lebih bagus Dynamic range-nya jadi lebih luas Namun kalau kita coba zoom lagi pada area dedaunannya Akan nampak kembali detail di Redmi itu lebih baik daripada di Realme Namun foto di Redmi ini juga kadang agak susah buat autofocusnya Kayak contohnya objek di jarak jauh ini Baru lepas saya fokusin di mode night mode Fotonya jadi lebih detail dan lebih fokus Beralih ke mode portret malam hari Surprisingly foto di Redmi 10A disini terlihat lebih bagus Meski angle-nya lebih sempit namun warna dan detail yang diproduksi itu lebih bagus Masuk ke foto selfie malam hari Disini terlihat kalau Realme emang lebih bagus daripada Redmi Soal kamera depan ya Foto di Redmi ini terlalu banyak noise dan kadang juga agak blur Jadi ini adalah sampel video 1080p 30fps dari Redmi 10A dan juga Realme C31 Ini sama-sama HP sejutaan ya Dan tentunya nggak ada stabilisasi Tapi kita coba buat lihat warnanya ya gimana Nah ini secara fokus udah berbeda ya Cuma kalau didekatkan lagi Kayak gini Ini kondisinya ini sore hari ya Kondisi sore hari dan Masih cukup cerah Kita akan coba jalan-jalan Memang kelihatan sih bakal ada goncangan Karena ya HPnya nggak ada stabilisasinya Buat reproduksi warnanya Buat reproduksi warnanya kayak gini Sekilas kelihatan bahwa Redmi 10A itu warnanya lebih keluar ya Lebih gonjreng Dan kalau menghadap backlight kayak gini Ini kondisi sore hari Kita akan coba buat cari tahu lagi di kondisi lain Biar sama-sama paham Untuk karakteristik kameranya gimana Nah yang disini ada kucing ya Kucingnya ini warna putih Agak kecoklatan Secara detail Kelihatan disini gimana Nah ini kayak gini Di Redmi Oh di Realme Kalau di Redmi kayak gini Mana yang lebih kelihatan Detail dari kucingnya ini Salah satu keunggulan dari Redmi Ketimbang Realme itu adalah Videonya bisa rekam di 1080p 30fps Kalau Realme mentok di 720p Dan ini hasilnya Kalau di Viewfinder sih kelihatan Di Realme agak kurang ya Muka saya kelihatan Lebih kusam gitu Daripada aslinya Sedangkan di Redmi Agak mendingan Kita akan coba buat Nge-vlog pakai HP Sejutaan ya Hasilnya kayak gini Dan kita Coba ke backlight Hasilnya kayak gini Ini backlight ya Sama-sama gak kelihatan Sama-sama fokus ke Muka saya Buat backlightnya Tapi untuk Skin tone saya lebih Suka Redmi Untuk kamera belakang Hasilnya itu Bisa rekam di 1080p 30fps Ini kita coba Stabilisasinya ya Buat menaiki anak tangga Kalau tadi itu turun Sekarang naik Kalau urutannya nanti editor Kamera depan dulu ya Tapi kalau kamera belakang dulu ya Berarti Ini pas Naik tangga Hasilnya kayak gini Kelihatan lumayan oke Sebenernya buat HP Satu setengah jutaan Kita akan coba lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Si Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Oke ini adalah sampel kamera depan dari Redmi 10 dan juga realme c21 Nah ini adalah sampel kameranya buat resolusinya di realme itu mentok cuman di HD atau 720p sementara di Redmi itu bisa 1080p atau Full HD nah kita akan coba buat jalan pelan-pelan ini jalan pelan-pelan apakah stabil dan ini area yang lebih terang ya mungkin kalau yang gelap banget tadi jarang ya kita ngerekam tapi kalau di area terang ini bikin lebih mau ngerekam gitu karena ya kualitas kamera satu setengah jutaan itu ya kayak gini harus ada yang dikorbankan biasanya dan itu adalah sektor lowlight tapi ya silahkan kalian sendiri untuk hasilnya Nah kalau dicoba untuk samakan resolusinya di 720p hasilnya tuh kayak gini ini saya turunkan resolusinya di Redmi 10A jadi sama seperti realme c31 sama-sama 720p dan untuk stabilisasinya kita akan coba menuruni Oke masuk ke kesimpulan soal video kedua smartphone sama-sama punya plus dan minus warna dari Redmi lebih enaknya dilihat dan akurat namun kurang detail sebaliknya warna di realme itu agak kurang tapi detailnya lebih dapet ya di lowlight overall video realme lebih bagus tapi video kamar depan Redmi itu lebih unggul soal resolusi so balik lagi soal video ini mungkin lebih ke selera aja ya buat fotonya menurut saya keduanya sama-sama kompetitif Redmi 10A punya harga yang lebih murah nggak selalu kalah dari realme yang mungkin Redmi kalah adalah sektor foto makro tapi menurut saya jarang banget ya ada yang pake foto makro disini jadi lensa ini menurut saya penting nggak penting sih kesimpulan akhir saya buat video ini buat urusan kamera depan foto utamanya ya realme lebih bisa diandalkan meski harus nambah Rp150.000 menurut saya masih worth it tapi kalau kalian nggak terlalu pentingin kamera depan Redmi 10A ini udah bagus banget buat harganya dan menurut saya ini adalah best value banget di harga Rp1 jutaan so balik lagi pilihan ada di tangan kalian sendiri terima kasih udah nonton video ini sampai habis Sofian disini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya Sofian disini